Intro Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan dengan sesi kedua Mengenai analisis awal bulan Ramadan Sawah dan Jurhidiyah 1443 Hijriah tahun 2022 Miladyah menurut berbagai kriteria Namun sebelum itu Barangkali sebagai selingan ya Supaya tidak monoton Saya coba sedikit disini Ada fenomena rasdulqiblat dulu Jadi kalau tadi terus-terusan itu Mungkin barangkali sekarang agak sedikit Pemahamannya tidak terlalu sulit ya Dan ini praktis Baik saya memulai dengan rasdulqiblat Rasdulqiblat itu Nah tadi sudah dijelaskan Bahwa Sebetulnya kan umat muslim di dunia itu kaya Yang paling bagus adalah Pada saat kita mengarahkan sajadah kita Sholat menuju Ka'bah Itu kan bagus kalau misalnya Dari Ka'bah atau dari Makkah Itu dibuat sebuah Ada yang membayangkan Bagaimana kalau membuat Sebuah menara yang sangat tinggi Sehingga seluruh di dunia Atau separuh dunia Itu gak usah ngukur Gak usah ngitung Arahin saja ke sana Nah itu Itu saya kira Bagus itu Kemudian Ilmu astronomi Ilmu palak Itu memberikan Memfasilitasi Memfasilitasi Nah kalau misalnya Mustahil kita membuat Satu menara yang tingginya Berkilo-kilometer Nah sementara Kalau kita lihat dari pergerakan matahari Harian Bulanan Dan berulang setiap tahun Ada saat-saat tertentu Dimana matahari Posisinya Sebagai Rasdul Qiblat Artinya matahari Tepat berada di Zenit Ka'bah Tepat di atas orang yang berdiri Di sekitar Ka'bah Di Masjidil Haram Nah disitu Sehingga apa yang dapat kita amati Yang kita amati adalah Pada saat itu Setiap benda tegak Tidak memiliki bayangan Hari tanpa bayangan Hari tanpa bayangan Dan itu Sebetulnya dipasilitasi oleh Apa namanya Ilmu astronomi Dimana yang pertama Kita mengetahui Berapa lintang Dan bujur Ka'bah Kita sudah tahu Sekarang dari Google saja Sudah bisa dilihat Kemudian yang kedua Nah ini dalam kabar Ya Lintang Ka'bah ini Besarnya harus sama Dengan harga Deklinasi Nah mungkin kita Pernah mendengar Deklinasi itu apa Sebetulnya Deklinasi itu Adalah lintang langit Nah lintang matahari Lintang benda langit Tapi Tidak di bumi Tapi di langit Sama saja Kalau bumi ini kita Perluas Menjadi langit Maka ada garis lintang Garis lintang ini Kalau kita lihat ke atas Itu Deklinasi Jadi sebetulnya Sangat sederhana Kita mencari Kapan saatnya Yang berulang setiap tahun Harga deklinasi matahari Sama dengan Lintang Ka'bah Nah Ka'bah lintangnya 21 derajat 25,360 derajat Lintang utara Dari data efemiris Kita cari Matahari Yang tepat Deklinasinya segitu Dan saat dia berada di Apa namanya Di atas Kulminasi Atau Nama lain Istiwa ya Sedang beristiwa Nah Yang menarik adalah Nah Ini ada gambar Nah tadi kan ini Mekah Barangkali bisa dilihat ya Mekah Di atasnya itu ada matahari Ke arah matahari Yang sedang berada di arah zenit Kemudian Indonesia Indonesia itu kira-kira Hampir 8000 km Tadi dijelaskan Karena bumi melengkung Jadi tidak mungkin Dari kita itu bisa melihat Kekabah Dengan teleskop apapun Karena akan Terhalang oleh Lengkungan bumi Nah dari situ Kejadian ini akan terjadi Berulang Setiap tangga 27 Mei Kemudian 28 Mei Tangga 15 Juli Tangga 16 Juli Jamnya di sebelah kanan Ada 16 Kita lihat 16 17 51 16 17 Tapi Cukuplah Dengan menitnya saja Karena perubahan detik itu Tidak akan mempengaruhi Ya Nah ini pengukuran Arah Qiblat Akurat Jadi sederhananya Pada saat matahari Berada Di atas kabah Setiap benda tegak Di muka bumi Termasuk di Indonesia Saat itu akan memberikan Bayangan Dan bayangan itu Akan membelakangi Alakabah Ini sangat akurat sekali Sangat akurat Dan ini sangat mudah dilakukan Nah ini Sederhananya Saya berikan ilustrasi Saya masih muda ini dulu Tahun berapa Nah Pada saat matahari Tepat ada Di atas kabah Yang ditujukan oleh jam Maka Jika bandul Bandul persis tegak Ya Nah itu akan memberikan Bayang-bayang Bayang-bayang Bandul ini Kita lihat Akan Persis mengarah Atau membelakangi Arah Qiblat Nah disini Jadi tanggal 27 Mei Cukup akurat Hanya 16-18 OIB Kemudian tanggal 28 Mei Sudah Ini tiap tahun Pak Berulang tiap tahun Kemudian tanggal 15 Juli Nah hari ini Ya kan bisa dilakukan Besok Tanggal 16 Juli Juga bisa dilakukan Ya Bisa dilakukan Nah Dijadi di daerah Wita Itu ditambah Satu jam Karena ini masih WIB Pak Kemudian daerah Wit Tidak bisa Karena matahari Sudah terbenam Tapi nanti akan Saya coba Baik Saya Menunjukkan Ada dua Gambar Yang pertama Saat matahari Tepat di Zenit Di ubun-ubun Orang yang berada Di Kaabah Di Masjid Haram Di situ Tidak akan ada bayangan Karena di atas Pada saat yang bersamaan Di Jakarta Itu gambar bawah Itu sudah hampir terbenam Mengapa? Karena sudah pukul 16 18 UIB Jadi 4 sore ya Pak 16 Nanti tolong dicek juga Silahkan Nah ini sangat akurat Yang menarik apa? Jadi Kalau benda tingginya Satu meter saja Satu meter saja Itu bayangnya itu panjang Bisa tiga kali lipat Tiga meter Di sini 3,07 meter Semakin ke timur Semakin panjang Waktunya sama Pak Bersamaan Tapi bayangannya Semakin panjang Mungkin kalau di Lampung Di sini Tiga meter kurang sedikit Kemudian di Semarang Tiga meter lebih Sama Nah arahnya Itu akan mengarah ke Kiplat Sederhana sekali ya sebetulnya Setiap benda tegak Yang listrik Apapun yang tegak Atau dibuat sendiri Atau bandus Seperti yang contoh Saya berikan tadi Kemudian yang kedua Itu sudah Tanggal 15 Atau 16 Juli 2021 Hari ini ya Pak ya Tanggal 15 sekarang Ya Nah berarti Ini tidak tahun ini saja Tahun depan Ya karena kan berulang Sedikit sekali Hanya detik ya bedanya Nah sama Menbeda waktunya Kalau 15 atau 16 Juli Itu jam 16.27 Jadi Hampir setengah lima ya Hampir setengah lima Jadi matahari sudah di barat Jadi tolong dilihat Jangan sampai Kalau bisa dilihat matahari Pasti ada bayangan gitu ya Kecuali kalau di depan kita itu Ada Ada yang menghalangi Itu enggak Nah ini panjangnya 3,7 kali Panjang Sederhana Nah ada yang nanya Pak waktu saya di Ambon dulu Pak Cecep Bapak kan tadi menunjukkan jam segitu Di Ambon itu enggak bisa Pak Kenapa Matahari sudah muter benam Justru Anda lebih enak Kalau orang di daerah timur Melihat matahari pada jam Berapa Di sini 18.25 27.00 Timur 18.18 Untuk 27.28 15.16 Juli 18.27 Jadi pada saat matahari Sebelum terbenam Saat terbenam itu Itu matahari itu ada di atas kabah Enak sekali kan Mana kabah Ya itu Ke arah matahari Malah tidak usah melihat bayangan Itu lebih-lebih Lebih bagus sekali Lebih bagus sekali Nah Saya mencontohkan Waktu dulu Tahun berapa ya Waktu saya Saya buatnya mungkin Sebelum saya pensiun Di lantai dua Kebetulan Apa namanya Kaca kita kan ada Dari aluminium ya Ada yang Bukan jeruji ya Bingkei Bingkei ya Bingkei Saya kaget Saya kaget Karena kalau kita memakai kompas Itu ada deviasi pak Deviasi karena bangunan Itu pasti Tidak-tidak akurat Tidak akurat Apalagi dekat listrik ya Pengaruhnya juga besar Kalau ini Tidak terpengaruh oleh listrik Tidak terpengaruh oleh manit Nah saya lihat Kok saja Saya itu Tidak pas Saya tidak mau ribut Dari pada Eh Pak Cecep Kok salah Ya sudah Saya geser saja Karena di sini Kelihatan sekali kan Bayangannya itu Pasti tegak kan Tidak mungkin Tukang Masang itu Tidak tegak Nah sudah Selesai Nah sudah Ini bisa dilakukan Di tempat kita Di tempat sholat kita Atau Atau di sini Saya tunjukkan Arah kiblat masjid Yang arah kiblatnya Kurang tepat Dicek dengan Bayangan sinar matahari Ini kalau saya Pertama kali Orang misalnya Ingin ngecek Arah kiblat masjid Betul atau tidak Atau ada melenceng Kita jangan Saya tidak pernah mengatakan Koknya itu agak melendah Tolong saja Pak Ini pada tanggal sekian Jam sekian Itu matahari tepat di atas Jadi jangan saya Bapak sajalah Yang ngecek sendiri Atau semua orang Akan bisa melihat ya Dari erang-erang Kelihatan ya Bapak Tuh ada cahaya Erang-erang Dan beliau Pak cece Ini kok Masjid saya Kayaknya itu Saabnya kok agak miring Gitu kan Gitu kan Kan bukan saya Yang mengatakan gitu kan Bapak melihat begitu Saya pun kau melihat Juga sama gitu ya Nah coba bilang Tapi Memang ini secara teoritis Sangat mudah Dan sangat akurat Sangat akurat Insya Allah Kalau masjid-masjid sekarang Karena sudah pakai teodolit Ya kan Dengan peralatan yang modern Itu Hampir sama Tapi Saya tidak pernah menyalahkan Sejak lama Karena tergantung dari Dari teknologi pada saat itu Boleh jadi zaman dahulu Kiblat di mana Ya sudah di barat Itu zaman dulu Betul ya Ada juga yang mengatakan Loh kalau sekarang Pak kalau kiblat di barat Repot kenapa Itu kan arahnya kan ke Ke Uganda Ke Nigeria Ya monggo silahkan Gitu kan Nah kalau sudah tahu kan Lebih enak Gitu ya Nah kemudian Setelah itu Nah baru mereka Misalnya mengatakan Pak tolong dicek Nah baru Kan indah ya Pak ya Kalau daripada kita menyalahkan Pak ini salah gini-gini Saya pikir kasar Itu bukan watak muslim ya Pak ya Kalau gitu Biarkan mereka menyadari dulu Pak Ini kayaknya ada Ada keganjilan gitu ya Di tuat saya tolong Misalnya nanti para ahli Dari Dari LDI Ini tidak sulit Pak Pak teodolit itu Tidak sulit mudah sekali Nanti Insya Allah Pak Ismail itu gampang Nanti Menginikannya juga Mengajarkannya Nah Kemudian Kalau sudah tahu begitu Solusinya sederhana Jangan merubah masjid Sayang Masa masjid dibongkar Merubah Sab sajadah Tanpa merubah Arah masjid Sekarang ada yang tanya Pak gak indah Loh masalahnya bukan indah Tidak indah Tapi kehusuan kita Itu mengarahnya ke kiblat Mengarahnya ke mutazam Itu kan akan lebih Memberikan satu Apa namanya Dampak psikologis ya Pak ya Betul Apalagi sekarang adalah Jaman modern Jadi itu yang Saya sampaikan Jadi Rasul kiblat ini menarik Istimewa Karena ceritanya Memang Itulah manusia Seperti yang pernah saya katakan Bahwa Dengan teleskop itu Kenapa ada teleskop Mungkin saya sedikit Ini juga Kenapa misalnya Dia membayangkan Ada menara yang tinggi Ternyata menara yang tinggi Di puncaknya Sekarang bisa disimpan Matahari Dan itu akan memberikan Bayang-bayang Dan itu akan memberikan Satu Apa namanya Perhitungan Satu Hasil penelitian Yang Tidak susah Bahkan siapapun ya Pak Kalau lihat bayang-bayangkan Budaya Seperti kita lihat Bayang-bayang Oh ini Ya sudah Tinggal digeseri Nah Begitu ya Insya Allah Kalau dicek dengan Alat modern pun itu Sangat Akurat Ya ini Ini penting Pak Untuk saya sampaikan Ya kan Ini Rasdul Qiblat Sama seperti Kalau teleskop Kenapa teleskop penting ya Saya tadi melihat Teleskop itu Masih ingat Zaman dulu Pak Pak Cicep Ngapain pakai teleskop Saya bilang begini Pak Allah itu memberikan Kita itu mata Alhamdulillah Dengan mata kita Bisa melihat bulan Indah Bisa melihat matahari Bisa melihat lain Cuman Namanya manusia itu Kadang-kadang itu Selalu ingin Improvisasi Dia menghayalkan Saya melihat Bulan Alat melihat kita apa Lensa mata Kenapa Semua orang punya Lensa mata Sebelo-belonya orang Lensa mata kita Diameternya hanya 1,2 Milimeter Hanya 12 mili loh Pak Iya kan Kemudian orang berpikir Aduh Gimana ya Kalau misalnya ada Raksasa Raksasa itu kan besar Berarti kalau raksasa besar Sebesar rumah Boleh jadi Bulan matanya itu 10 cm Berarti kalau 10 cm Itu secara teoretis Dia bisa mengumpulkan 100 kali lebih terang Dibanding mata kita 100 kali lebih jelas Maka Maka terciptalah manusia Maka terciptalah manusia Membuat apa yang disebabkan Teleskop Jadi teropong itu Bayangkan Bapak Minjem mata raksasa Iya kan Yang ukuran Rensa matanya 10 cm Kan besar-besar Itu ya Nah disitu Maka Apa yang dilihat Lihat bulan Tidak seperti Nenek Ante Itu kawahnya banyak sekali Lebih close up Dan itu pun diharapkan Untuk melihat hilau Itu Alat bantu yang Sangat-sangat membantu Menolong Belum lagi untuk Record it Untuk Karena mata kan gak bisa Gak bisa merekord pak Hanya mengatakan Saya melihat Iya kan Mana buktinya Ya saya melihat Gitu kan Tapi kalau dengan teleskop Dengan kamera Kita bisa Bisa Menunjukkan Oh Ini adalah Alatnya Baik Saya kira itu Tentang Apa namanya Nah sekarang Kita masuk Tadi hanya Ini hanya Informasi Dan saya berharap Mudah-mudahan Waktunya itu Tolong dicatat Dan itu bisa Dibuktikan hari ini Besok juga bisa Monggo silahkan Gitu Silahkan gitu Kalau hari ini Tidak bisa karena menduk Masih ada tahun depan Jadi berulang Terus Ini yang disebut Sebagai Rasul Qiblat Jadi jangan heran Kalau di majalah-majalah Di pemberitaan-pemberitaan itu Sekarang itu Rami Tentang Rasul Qiblat Ada yang mengatakan Bahwa Pak katanya Kalau tanggal 16 Itu kan Untuk tahun 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 Bisa kita Membedakannya Sangat Selesai Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumallahu khairoh Telah menonton Dari LDI TV Dari LDI TV